Oke sobat semua, admin sedang mencoba menelusur untuk bahasa yang terbaik dan lebih enak dipahami. Bagaimana menurut kalian? Komentarnya bos ya, selamat menikmati. Bab 4321, keluar dari bahaya kematian. Ketika Long Chen memanggil cincin dewanya, singgah sana berguncang, dan kekuatan hisap yang kuat menyebabkan semua energi di mata air roh mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Usaran air besar itu seperti mulut monster, dengan rakus melahap semua energi di mata air roh. Long Chen telah menguji kekuatan energi kekacauan primal ini. Karena tubuhnya bisa menahannya, dia mulai menyerap sebanyak yang dia bisa. Guoran dan Xia Chen segera merasakan tekanan pada mereka berkurang. Mereka bahkan merasakan sebagian dari energi yang mengalir ke arah mereka ditarik. Keduanya sangat senang. Awalnya, mereka habis-habisan untuk menyerap energi, dan tubuh mereka hampir tidak mampu menahannya. Tapi sekarang, Long Chen melakukan yang terbaik untuk berbagi tekanan. Sementara mereka senang, para ahli lain disinggah sana terkejut dan marah. Mereka mengutuk dan juga mulai menyerap. Namun, mereka jelas tidak tahu cara menyerap energi lebih cepat. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka hanya bisa menyaksikan Long Chen menyerap energinya. Mereka meraung dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya tahu cara menyerap energi disinggah sana dengan benar, tetapi mereka tidak tahu cara menyerapnya lebih cepat. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi disini. Sekelompok idiot, singgah sana ini dibangun oleh umat manusia, dan mereka didukung oleh formasi. Kamu menghancurkan umat manusia disini, tetapi kamu tidak tahu bagaimana mengendalikan singgah sana. Kamu benar-benar sekelompok idiot yang tidak dapat diperbaiki. Long Chen tidak lupa mengejek mereka saat dia menyerap energi kekacauan utama disini. Boom, boom, boom. Di luar tahta Long Chen, kedua ahli asing itu dengan gila-gilaan menyerang segel Long Chen, mencoba mengganggunya. Sayangnya, mereka tidak bisa mengganggunya sama sekali. Bahkan pusaran air besar tidak terpengaruh sama sekali. RUMBUL, RUMBUL Saat energi kekacauan utama mengalir ke tubuh Long Chen, tubuhnya bergemuruh. Kidan darahnya melonjak seperti tsunami. Tendonnya seperti naga emas, dan sisik mulai muncul di atasnya. Setiap skala memiliki rune berbentuk telur di atasnya. Adapun rune berbentuk telur itu, mereka dibangunkan oleh energi kekacauan utama. Mereka saat ini sedang mengalami semacam transformasi. Setiap helai tendonnya mengandung energi tak terbatas. Energi aneh mengalir melalui garis-garis kacau di tulangnya. Mereka seperti retakan di tanah yang dengan cepat menyerap energi kekacauan utama untuk memperbaiki luka mereka. Retak, retak, retak. Tulang Long Chen berderak, dan seratus ribu bintang didantiannya berkedip-kedip. Setiap bintang memiliki nyala ungu yang berkelap-kelip di atasnya. Mereka juga dengan gila-gilaan menyerap energi kekacauan primal. Darah roh, akar roh, tulang roh, dan tendon naga seperti sekawanan serigala lapar yang dengan gila-gilaan berjuang untuk kekuatan primal keos yang melonjak masuk. Kekuatan primal keos yang sangat besar dengan cepat dibagi oleh mereka. Penampilan mereka yang garang membuatnya tampak seperti mereka takut tidak akan cukup makan. Saat dia dengan gila-gilaan menyerap, mata air roh yang awalnya mendidih mulai mengeluarkan suara gemuruh yang intens. Setelah itu, retakan mulai muncul di tepi mata air roh. Di atas Spirit Spring, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dengan kuat mengelilingi Eye of Chaos. Namun, pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Karena tanah di sekitar mata air roh sudah mulai retak. Mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Mata air roh awalnya hanya mendidih, tetapi sekarang, seolah-olah telah mengalami gempa bumi. Itu terus melonjak, dan bumi juga bergetar. Seluruh dunia tampak bergerak. Di bawah air, cincin Dewa Longchen bergetar saat dia melakukan yang terbaik untuk menyerap energi kekacauan utama. Dua jam berlalu, tetapi tubuh Longchen masih menyerap energi kekacauan utama. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kenyang. Adapun Xiachen dan Guo Ran, segel di depan mereka mulai mengendur. Ekspresi mereka berubah. Melonggarkan segel berarti tubuh mereka penuh. Mereka tidak bisa lagi menyerap energi kekacauan primal. Begitu mereka kehilangan kemampuan untuk menyerap energi kekacauan utama, segel itu akan terlepas dengan sendirinya. Pada saat ini, dua ahli yang tidak berjuang untuk tahta memelototi mereka berdua, niat membunuh dingin di mata mereka. Bos, jangan khawatirkan kami. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Teriak Xiachen. Dia bisa melihat bahwa Longchen masih tumbuh lebih kuat, dan dia tidak bisa diganggu. Jika Longchen keluar sebelum waktunya untuk menyelamatkan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Berdengung. Tiba-tiba, Xiachen menekan jimat ke segel, dan itu langsung menghilang. Dia benar-benar membuka segel dirinya sebelum waktunya. Mati. Saat Xiachen dibuka segelnya, kedua orang luar itu menyerbu ke arah Xiachen. Berdengung. Cakram formasi di tangan Xiachen berubah menjadi jaring besar yang menyelimuti mereka berdua. Karena mereka berada di bawah air, tidak nyaman bagi mereka untuk bergerak, dan mereka berdua langsung terjebak. Ci. Namun, keduanya merobek jaring rahasia cakram formasi kuno. Kekuatan mereka terlalu besar, dan jaring tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, saat mereka merobek jaring, Xiachen sudah tiba di depan singgah sana Guoran. Pada saat ini, segel di depan Guoran menghilang, dan Xiachen diperas ke singgah sana yang sama dengan Guoran. Berdengung. Xiachen langsung mengeluarkan 36 disarai. 36 cakram susunan menyegel sekeliling tahta. Cakram susunan bersinar, dan layar cahaya bersilangan, membentuk susunan pelindung. Ledakan. Salah satu makhluk hidup dengan ganas menyerang formasi pelindung, menyebabkan seluruh pegas roh bergetar. Serangan makhluk hidup itu sangat menakutkan. Meskipun formasi pelindung tidak meledak, cahaya ilahinya sudah meredup. Orang yang luar biasa, serangan ini bisa membunuh sekelompok dewa setengah langkah. Xiachen melompat ketakutan. Serangan orang ini telah menghabiskan sebagian besar energi formasinya. Serangan ini cukup untuk membunuh dewa setengah langkah dari konferensi Raja Sage. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Makhluk hidup lainnya juga menyerbu, meninju penghalang Xiachen. Namun, saat dia hendak menyerang, sebuah tongkayu muncul di bawah kaki Xiachen. Tongkayu itu dipenuhi dengan batu roh kekacauan. Batu roh di dalam tongkayu bersinar terang, dan penghalang redup menyala sekali lagi. Ledakan. Ledakan keras bergemas saat tinju makhluk misterius itu mendarat di penghalang. Penghalang meredup sekali lagi, dan batu roh kekacauan di tongkayu Xiachen hancur berkeping-keping, berubah menjadi besi tua. Fiuh! Xiachen mengeluarkan tong lain dari batu roh kekacauan. Krune pada laras berputar, dan batu roh terbakar. Formasi redup dipulihkan sekali lagi. Jelas, tong ini digunakan untuk menyediakan bahan bakar untuk formasi. Selama bahan bakarnya tidak habis, formasi tidak bisa dihancurkan. Ledakan. 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 Kedua makhluk hidup bergantian menyerang penghalang. Xiachen terus mengganti tong, membuang batu roh kekacauan satu demi satu. Namun, ekspresi Xiachen tidak berubah. Dengan konsumsi seperti ini, dengan kekayaannya, tidak masalah baginya untuk bertahan seratus tahun. Kedua makhluk hidup itu menyerang terus-menerus, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiachen dan Guoran. Mereka sangat marah sehingga mereka meraung. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa energi kekacauan di mata air roh kekacauan berkurang. Mereka panik. Mata air roh kekacauan tidak cukup untuk mereka serap. Selain Xiachen dan Guoran, yang lainnya belum kenyang. Pada saat ini, salah satu dari dua makhluk hidup yang menyerang Xiachen tiba-tiba menyerang tahta yang diduduki Xiachen. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, ketika dia sampai di Singgasana, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada reaksi dari Singgasana. Dengan kata lain, energi kekacauan di mata kekacauan tidak lagi cukup untuk mengaktifkan Singgasana. Bentuk kehidupan itu tercengang. Orang harus tahu bahwa jumlah energi kekacauan yang bisa diserap Xiachen dan Guoran sangat kecil. Gabungan keduanya bahkan tidak bisa mencapai setengah dari ahli biasa. Tapi sekarang, energi kekacauan di mata kekacauan jelas tidak mencukupi. Retakan, retakan, retakan. Tepat pada saat itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di inti musim semi seperti bulan. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang, inti dari primal Chaos Spirit Spring meledak dengan ledakan keras. Bab 4322. Ketika, bulan Purnama, meledak, semua orang menemukan bahwa itu sebenarnya adalah batu giyok yang sangat besar. Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalam batu giyok. Jadi primal Chaos Eye ini tidak terbentuk secara alami. Itu buatan manusia. Seru Xiachen saat melihat Rune itu. Karena pengabayan selama bertahun-tahun dan kurangnya perawatan, primal Chaos Eye berada di ambang kehancuran. Bos dengan paksa mengekstraksi energi kekacauan utama di dalamnya, menariknya keluar. Itu menyebabkannya kehilangan dukungannya, menyebabkan Rune kehilangan keseimbangan, dan itulah mengapa meledak, kata Guoran. Dia juga telah melihat triknya. He he, bos benar-benar bos. Setelah ini, tidak akan ada lagi mata primal Chaos, tawa Xiachen. Boom, boom, boom. Potongan giyok yang hancur meledak menjadi bubuk halus yang jatuh ke kolam dewa. Seluruh kolam menjadi keruh, dan tidak mungkin melihat apapun. Energi kekacauan utama terbang keluar dari batu giyok, dengan gila-gilaan melonjak ke arah Longchen. Itu seperti Longchen sedang memuntir pakaian, melakukan yang terbaik untuk memeras setiap energi kekacauan utama di dalam batu giyok. Ledakan. Itu seperti gunung berapi yang meletus di dalam tubuh Longchen. Dia akhirnya mencapai batasnya. Dia tidak bisa lagi menyerap energi kekacauan utama. Berdengung. Tepat pada saat ini, segel di depannya menghilang. Pada saat itu, dua sosok menyerangnya. Bos, hati-hati. Teriak Xiachen. Sekarang kolam ilahi dalam kekacauan, dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun, dia bisa merasakan sekelilingnya melalui formasi. Boom, boom. Tiba-tiba, dua ledakan keras terdengar, diikuti oleh dua erangan teredam. Dua ahli yang menyerang Longchen terlempar ke belakang, menabrak dinding. Seluruh mata air roh bergetar, dan bongkahan batu besar berjatuhan. Dinding mulai runtuh. Boom, boom, boom. Tepat pada saat ini, segel di depan penguasa lainnya juga menghilang, dan mereka meraum dengan marah saat mereka menyerang Longchen. Niat membunuh mereka melonjak. Segel mereka telah menghilang bukan karena tubuh mereka penuh, tetapi karena tidak ada lagi energi kekacauan utama di mata air roh untuk mereka serap. Saat ini, mereka hanya setengah penuh. Sisa energi telah direnggut oleh Longchen. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Inti dari Primal Chaos Ai telah dihancurkan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi mata Primal Chaos. Dengan kata lain, mereka adalah pembaptis terakhir. Mati. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan melesat, mengabaikan penghalang mata air. Kecepatannya tak terlukiskan. Itu baru saja ditembakkan ketika tiba di depannya. Huh. Hati Longchen bergetar. Ini adalah kemampuan ilahi dari Ras Kunpeng. Dia tidak berani menerimanya secara langsung. Ledakan. Cahaya ilahi itu seperti pedang, menembus dinding batu, menembus bumi, langsung ke sembilan langit. Sungguh kemampuan ilahi yang menakutkan. Longchen melompat kaget. Kekuatan serangan ini tidak terbayangkan. Jika dia terkena serangan itu, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mendapat masalah. Tiba-tiba, jeritan yang menusuk telinga terdengar. Pada saat itu, Longchen merasa seperti jiwanya ditusuk oleh jarum. Xia Chen dan Guo Ran, yang bersembunyi di singgah sana mereka, juga mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tangan mereka menutupi telinga mereka, darah mengalir keluar dari mata, hidung, dan telinga mereka. Xia Chen dan Guo Ran tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi sebelum jiwa mereka akan tercabik-cabik. Xia Chen dan Guo Ran tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Berdengung. Tepat pada saat ini, nyala api berwarna darah melesat ke arahnya. Itu adalah kejeniusan surgawi ras darah. Ayo keluar semua. Longchen mengatupkan giginya dan berputar ke samping. Gambar naga besar muncul di belakangnya, dan raungan naga terdengar saat dia menendang kakinya. Divine Dragon mengayunkan ekornya. Ledakan. Ekor naga emas menyerang seperti cambuk dewa langit, membanting dengan keras ketubuh makhluk kuat suku darah. Dengan ledakan keras, ruang hampa besar terbentuk di bawah air. Riak yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan bebatuan saat gelombang besar menyapu langit. Pakar klan darah itu dikirim terbang seperti meteor menuju permukaan air. Dia datang. Tekan dia. Saat ahli ras darah keluar dari air, lebih dari sepuluh ahli imortal menyerang pada saat yang sama. Blutki terjalin di udara, menyelimuti seluruh dunia ini. Ledakan. Dengan ledakan keras, prajurit klan darah menabrak penghalangki darah yang dibentuk oleh prajurit alam imortal. Cahaya dewa pelindungnya hancur dalam sekejap, menyebabkan dia menyemburkan darah. Tidak, itu salah satu dari kita. Teriak salah satu ahli imortal. Awalnya, mereka berpikir bahwa kelompok tiga orang Longchen pasti tidak akan melawan begitu banyak ahli. Mereka akan melarikan diri pada kesempatan pertama. Sekarang, mereka telah memasang jaring yang tak terhindarkan, menunggu Longchen masuk. Mereka tidak menyangka bahwa yang pertama masuk adalah jenius surgawi ras darah. Untungnya, mereka ingin menangkapnya hidup-hidup dan tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia akan langsung dibunuh. Ledakan. Saat mereka dikejutkan oleh penampilan jenius surgawi ras darah, air meledak, dan kuali perunggu menabrak penghalang mereka. Awalnya, penghalang ini tidak bisa dipecahkan. Tetapi karena serangan ahli ras darah, para ahli imortal menarik kembali sebagian dari kekuatan mereka untuk menghindari pembunuhan salah satu dari mereka secara tidak sengaja. Pada akhirnya, saat mereka menarik kekuatan mereka, kuali perunggu itu menghantam penghalang yang telah mereka dirikan. Dengan ledakan keras, dunia meledak. Kuali perunggu telah membuat lubang besar di penghalang yang telah mereka buat. Apa? Para ahli alam abadi yang memasang penghalang merasakan darah dan ki mereka melonjak. Kekuatan dewa dari kuali perunggu membuat jiwa dewa mereka bergetar. Tidak bagus. Cepat, hentikan mereka. Teriakan kaget terdengar. Begitu kuali perunggu menembus penghalang, Longchen meraih siachen dan guo ran dan terbang melalui lubang. Boom, boom, boom. Semua ahli ini menyerang, tetapi langkah mereka masih terlalu lambat. Longchen melewati penghalang dan menyingkirkan kuali langit dan bumi. Pada saat yang sama, sayap emasnya menyala, dan dia menghilang. Dor, dor, dor. Tanah meledak, dan sosok-sosok terbang keluar dari air. Mereka semua tertutup lumpur. Mereka adalah delapan jenius surgawi dari dunia tak berpenghuni. Mengejar. Melihat dia melarikan diri, para ahli di sini sangat marah. Mereka buru-buru mengejarnya. Boom. Akun Peng mengungkapkan wujud aslinya. Itu membentangkan sayapnya yang menutupi langit dan membuang kemegahan dewa emas yang tak ada habisnya. Itu menghilang dalam sekejap. Itu adalah kejeniusan luar biasa dari Raskun Peng. Setelah itu, satu demi satu sosok terbang mengejar Long Chen dengan kecepatan yang mengerikan. RUMBUL, RUMBUL. Ruang di belakang Long Chen terus runtuh. Pengejaran para ahli yang tak terhitung jumlahnya menciptakan tekanan besar di langit dan bumi. Hukum langit dan bumi runtuh. Sial, ini terlalu menakutkan. Guoran menoleh ke belakang, kulit kepalanya mati rasa. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mengejar Long Chen, termasuk banyak pakar imortal. Gelombang kejut besar menyebabkan ruang di belakang mereka meledak. Itu seperti naga ganas yang dengan gila menggigit mereka dari belakang. Begitu tertangkap, mereka akan hancur berkeping-keping. Xia Chen dan Guoran telah bertarung bersama Long Chen selama bertahun-tahun, dan mereka telah melihat banyak adegan besar. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Bahkan dengan keberanian mereka, mereka begitu ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak. Bos, ada orang yang mengejar. Guoran tiba-tiba menjerit kaget. Mereka terkejut melihat Kunpeng emas secara bertahap mengguncang para ahli lainnya dan semakin dekat dengan mereka. Bab 4.323 Orang itu di dalam air. Guoran mengenali orang itu. Yang pertama mengejar mereka bukanlah salah satu ahli sempiternal, tapi kejeniusan ras Kunpeng. Awalnya, Kunpeng berlari berdampingan dengan mereka, tapi sekarang, dia telah melepaskan mereka. Dia semakin dekat dan dekat dengan Long Chen. Bos, ini tidak akan berhasil. Dia akan segera menyusul kita. Teriak Guoran. Kami berdua yang memperlambatmu. Ekspresi Xia Chen juga berubah. Kecepatan Long Chen pasti akan dipengaruhi oleh mereka berdua. Hanya efek kecil ini yang akan menyebabkan mereka tertangkap. Bos, turunkan aku. Aku akan menggunakan platformasi untuk memblokir mereka sebentar, lalu kita akan menggunakan formasi untuk berteleportasi, kata Xia Chen. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Jika kamu jatuh, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Hukum ruang angkasa telah dikacaukan oleh mereka. Bagaimana kamu akan berteleportasi, kata Long Chen. Dia tahu bahwa Xia Chen mengambil risiko untuk memblokir mereka. Selama mereka bisa memperlambat mereka, Long Chen akan bisa melarikan diri dengan Guoran. Tetapi jika itu terjadi, dia pasti akan mati. Berdengung. Tepat pada saat ini, Kun Peng semakin dekat dan dekat. Xia Chen tidak bisa membantu tetapi panik. Bos, kita akan segera memasuki jangkauan serangannya. Bulunya bersinar. Dia akan melepaskan serangan yang kuat. Rune Kun Peng bersinar terang, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya itu akan menyerang kapan saja. Jangan khawatir, dia tidak akan menyerang dengan gegabuh. Dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika kita menghindar, kecepatannya akan langsung turun, dan dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mengejar kita, kata Long Chen. Kecepatan Long Chen mencapai puncaknya. Langit dan bumi terus berputar seolah-olah mereka telah memasuki terowongan ruang waktu. Mereka tidak bisa melihat dunia luar. Selain kejeniusan Raskun Peng, para ahli lainnya terguncang. Mereka praktis tidak terlihat dimanapun. Dengan kata lain, selama mereka bisa melepaskan ahli Raskun Peng, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi Long Chen yakin bahwa ahli Raskun Peng tidak akan menyerang tanpa keyakinan mutlak. Bos, apakah kamu melambat? Dia semakin dekat dan dekat. Guoran tidak bisa menahan tangis ketika dia melihat sosok ahli Raskun Peng di belakangnya semakin jelas. Kecepatanku tidak berkurang. Dia hanya menggunakan aliran udara yang ku ciptakan untuk mengurangi hambatan, jadi sepertinya dia semakin cepat. Jika dia di depan, aku akan bisa mengejarnya. Tidak ada jalan lain. Siapapun yang berada di depan akan dirugikan, kata Long Chen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya melemparkan sesuatu padanya? Tanya Guoran. Saat ini, tubuh Guoran dan Xia Chen sangat tidak nyaman. Jika tubuh fisik mereka tidak menjalani pembaptisan di kolam roh, tekanan mengerikan ini akan menghancurkan tubuh mereka. Namun, saat ini, mereka sangat tidak nyaman. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang sama sekali, apalagi membentuk segel untuk membentuk formasi. Tidak perlu untuk itu. Kita masih agak jauh, jadi dia bisa menghindarinya. Setelah beberapa saat, saat kita sudah cukup dekat, dia akan melancarkan serangan kemampuan ilahi. Pada saat itu, buang beberapa senjata ilahi kelas imortal yang tidak berguna. Dengan kecepatannya, akan sulit untuk ditangani, kata Long Chen. Pakar Kunpeng semakin dekat dan dekat. Nyatanya, Xia Chen dan Guoran bisa dengan jelas melihat Rune di matanya. Mereka berdua benar-benar fokus pada matanya. Tiba-tiba, Rune di matanya mulai terbakar. Pada saat itu, Xia Chen dan Guoran merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka tahu mereka telah dikunci. Wuss! Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Mereka langsung membuang senjata suci yang mereka gunakan untuk penelitian. Ada total 16 senjata ilahi. Ada pedang, tombak, pedang, tombak, kapak, kait, dan trisula. Senjata ilahi ini berasal dari Ras Iblis, Gosdao, dan beberapa berasal dari Neterward. Mereka hanya digunakan untuk penelitian. Biasanya, mereka tidak akan menggunakannya. Senjata ilahi ini terlempar sembarangan ke arah yang berbeda. Begitu mereka dibuang, mereka tertinggal. Adapun ahli Kun Peng, ia membuka mulutnya. Cahaya ilahi yang mengerikan melintas dari mulutnya, tetapi sebelum ia dapat memuntahkannya, ia tiba-tiba melihat senjata ilahi terbang ke arahnya. Sayapnya bergetar hebat, menciptakan ilusi yang memenuhi langit. Itu benar-benar menghindari tujuh senjata ilahi secara berurutan. PFFT. Akibatnya, dadanya masih tertusuk oleh tombak iblis. Meskipun tombak itu telah dilempar begitu saja oleh Xia Chen, kecepatan ahli Kun Peng itu mengerikan. Dengan tabrakan ini, tombak iblis itu meledak. Adapun ahli Kun Peng, bulunya tertiup angin, dan darah terciprat. Sebuah lubang besar muncul di dadanya. Langkah yang telah dipersiapkannya terhenti. Tubuhnya yang besar jatuh di udara, dan kecepatannya turun. Begitu kecepatannya turun, mereka bertiga menghilang dari pandangannya. Selesai. Xia Chen dan Guo Ran bersorak. Mereka tidak mengira akan melarikan diri dari ahli Kun Peng dengan begitu mudah. Harus diketahui bahwa sebelum ini, hati mereka hampir melompat keluar dari mulut mereka. Para ahli di sini terlalu menakutkan. Mereka bahkan merasa akan mati di sini hari ini. Tapi sekarang, mereka telah melarikan diri begitu saja. Xia Chen, siapkan cakram formasi. Begitu kita mencapai titik transportasi, mulailah teleportasi. Aku akan melambat, kata Long Chen. Itu karena kecepatan Long Chen terlalu cepat. Jika dia bergegas ke titik transportasi seperti itu, ruang akan menjadi kacau karena dia. Hanya ketika ruang relatif tenang barulah teleportasi dapat dilakukan. Begitu dia melambat, para ahli di belakang mereka akan segera menyerang. Jika mereka tidak bisa berteleportasi sebelum para ahli itu tiba, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri lagi. Selanjutnya, ahli Kun Peng sudah sangat menderita. Dia pasti tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Jika dia dengan keras kepala mengikuti di belakang mereka, dia bahkan tidak perlu menyerang mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan auranya untuk dikejar orang lain. Pada saat itu, dunia tak berpenghuni akan menyusut ukurannya, dan mereka pasti akan mati. PHEW. Akhirnya, mereka mendarat di lembah pegunungan. Xia Chen segera mengaktifkan cakram formasi. Tangannya sedikit gemetar. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup dan mati mereka. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Cepat, cepat, cepat. Xia Chen dengan cemas berdoa sambil mengaktifkan cakram formasi. Jika itu di masa lalu, sedikit waktu ini tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang, sekejap mata selama dua jam. Boom, boom, boom. Xia Chen baru saja mengaktifkan cakram formasi ketika ruang di kejauhan mulai runtuh. Makhluk dari dunia tak berpenghuni sudah menyusul. Pada saat itu, Long Chen menangkap mereka berdua. Jika mereka tidak bisa berteleportasi tepat waktu, mereka harus kabur lagi. Mati. Tepat pada saat ini, para ahli yang jauh memperhatikan mereka bertiga. Mereka meraung dan menyerang, rune mereka berkedip saat mereka menyiapkan serangan yang kuat. Bunyi dengungan-dengungan. Cahaya ilahi merobek langit dan bumi, menembak ke arah mereka bertiga. Boom, boom, boom. Tempat mereka bertiga langsung dilenyapkan. Lubang hitam yang mengerikan terbentuk di tanah. Sayangnya, saat serangan itu hendak mendarat, mereka bertiga telah menghilang. Bab 4324. Wuss. Setelah teleportasi pertama, ketiganya mulai berteleportasi. Disformasi yang telah disiapkan Xia Chen akhirnya dimanfaatkan dengan baik. Tidak peduli seberapa cepat Long Chen, itu tidak secepat formasi teleportasi. Itu karena hanya ada tiga dari mereka. Setelah tujuh teleportasi, mereka semakin dekat ke pintu keluar. Namun, mereka bertiga semakin gugup. Bos, apakah kita benar-benar akan memaksa masuk? Tanya Xia Chen. Pakar dunia tak berawak bukanlah orang bodoh. Mereka pasti akan menutup pintu keluar terlebih dahulu sebelum memulai perburuan. Bahkan jika mereka menggunakan jari kaki untuk berpikir, pasti akan ada banyak ahli yang menjaga pintu keluar. Selanjutnya, mereka semua akan menjadi ahli dari generasi yang lebih tua. Itu karena ahli generasi baru semuanya berpartisipasi dalam perburuan. Pasti akan ada ahli imortal di antara generasi yang lebih tua, dan itu tidak hanya satu atau dua dari mereka. Pengisian seperti ini terlalu berbahaya. Tidak ada jalan lain. Kita harus menyerang. Jika kita tinggal di sini, kita tidak akan berani mengalami kesengsaraan dan membuang waktu yang berharga. Selanjutnya, bahkan jika gerbang terbuka dan dunia tak berawak terhubung ke Nirvana Feeling Heaven, mereka mungkin tidak dapat membantu kita. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di dunia tak berawak, kata Long Chen. Long Chen tahu apa yang dipikirkan Guoran. Dia ingin bersembunyi di sini. Bagaimanapun, dengan formasi Xia Chen, selama mereka ingin bersembunyi, orang-orang di sini tidak akan dapat menemukan mereka. Tapi lalu bagaimana dengan kesengsaraan mereka? Mungkinkah mereka harus menekan basis kultivasi mereka dan tidak mengalami kesengsaraan? Jika mereka mengalami kesengsaraan, Long Chen pasti akan kelelahan. Dia bahkan mungkin terluka parah dan diambang kematian. Pada saat itu, mereka akan disembeli. Sekarang dunia kultivasi telah berubah. Semua orang melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak berani ketinggalan bahkan untuk satu hari pun. Jika mereka bertiga bersembunyi di sini, yang lainnya akan mengalami kesengsaraan dan menjadi raja dunia. Pada saat itu, mereka benar-benar akan kacau. Mengabaikan yang lainnya, hanya keberadaan puncak dari dunia tak berawak adalah hal-hal yang bisa dia lawan. Tetapi jika mereka maju ke raja dunia saat dia masih di alam raja abadi, dia pasti akan mati jika bertemu dengan mereka. Pakar Ras Naga pernah berkata bahwa Long Chen bukan tandingan para pakar puncak di sini. Awalnya, Long Chen tidak menerimanya, tapi sekarang dia tahu bahwa ahli Ras Naga mengatakan yang sebenarnya. Alasan Long Chen memiliki kualifikasi untuk menantang mereka sekarang adalah karena pembaptisan mata air roh. Tubuhnya telah mengalami perubahan yang menjatuhkan surga. Di bawah pegas roh, dia tidak menahan sedikitpun di naga ilahi yang mengayunkan ekornya. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan jika dia tidak menendang lawannya sampai mati, dia setidaknya akan melukainya. Namun, serangannya hanya berhasil menghancurkan perisai darah ahli klan darah itu. Adapun ahli klan darah itu, dia hanya memuntahkan beberapa suap darah. Meskipun dia terluka, itu tidak fatal. Bisa dilihat betapa menakutkannya dia. Jika dia bertemu dengan ahli seperti itu segera setelah dia masuk, peluang kemenangannya akan sangat jauh. Inilah perbedaan antara mereka berdua. Perbedaan lingkungan tempat mereka dibesarkan seperti jurang surgawi. Pakar yang menakutkan seperti itu berkembang pesat setiap hari. Jika dia melewatkan kesempatannya untuk mengalami kesengsaraan karena menghindar, akan semakin sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Selain itu, musuh-musuhnya tidak akan memberinya kesempatan untuk mengejar mereka. Mereka akan membunuhnya saat dia masih dalam buayan. Jadi sekarang, dia harus kembali ke Nirvana Accumulation Heaven. Hanya di sana dia tidak bisa menunda kultivasinya. Ketika kita mencapai pintu keluar, aku akan menuangkan semua kekuatanku ke kawah langit dan bumi dan melawan mereka. Namun, saya tidak memiliki keyakinan sedikitpun untuk bisa menang. Tapi kita masih punya kesempatan. Saat itu, jika kita bisa pergi bersama, kita akan pergi bersama. Tetapi jika kita tidak bisa, siapapun yang memiliki kesempatan dapat pergi lebih dulu, kata Long Chen. Bos, Xia Chen dan Guo Ran terkejut. Jika itu masalahnya, peluang Long Chen untuk melarikan diri akan menjadi yang terkecil. Selanjutnya, pada saat itu, Long Chen akan menghabiskan seluruh energinya. Menghadapi begitu banyak ahli yang menakutkan, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Maka sudah diputuskan. Jika aku tidak bisa pergi, kalian berdua bisa pergi dulu. Begitu kamu kembali ke surga akumulasi nirvana, manfaatkan waktu untuk menjalani kesusahanmu dan tingkatkan kekuatanmu. Kemudian kembali dan selamatkan aku. Jangan khawatirkan aku. Aku akan lebih cepat sendiri. Mereka tidak akan bisa menangkap saya, kata Long Chen. Tetapi, tidak ada tapi. Terkadang, tidak ada pilihan, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Long Chen telah memegangi mereka berdua ketika dia tiba-tiba melepaskannya. Keduanya langsung terlempar ke belakangnya. Saat ini, gerbang besar tepat di depan mereka. Long Chen memegang kuali langit dan bumi dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Kuali langit dan bumi dipelihara oleh kekuatan spiritual Long Chen, dan itu langsung melepaskan cahaya seperti matahari. Kuali langit dan bumi menerangi dunia ini, serta gerbang besar. Itu menerangi sosok-sosok yang padat di depan gerbang. Melihat sosok itu, hati Long Chen jatuh. Dia melihat delapan keberadaan menakutkan di antara mereka. Itu adalah delapan ahli imortal. Kali ini, keberuntungan Long Chen tidak sebaik itu. Awalnya, dia mengira memiliki dua atau tiga ahli imortal akan cukup untuk memberi mereka pendapat yang tinggi. Dia tidak menyangka akan ada delapan ahli imortal yang menjaga tempat ini. Para ahli ini tidak memiliki formasi transportasi atau metode komunikasi. Dengan kata lain, mereka tidak tahu tentang mata primal chaos. Namun, dengan delapan ahli imortal menjaga tempat ini, mereka jelas tidak akan membiarkan kelompok Long Chen pergi hidup-hidup. Manusia terkutuk, kamu masih ingin lari. Teruslah bermimpi. Melihat Long Chen muncul, roh makhluk hidup itu bangkit. Salah satu ahli imortal meraum dan menyerang Long Chen, cakar harimau besar menghancurkan kekosongan yang runtuh. Sial, aku bertemu dengan orang idiot. Long Chen terkejut dan marah. Pakar imortal ini sebenarnya sangat bodoh sehingga dia tidak bisa merasakan tekanan langit dan bumi kaldron. Ini benar-benar berbeda dari yang diharapkan Long Chen. Dia mengira para ahli imortal ini pasti tahu apa yang baik untuk mereka. Bahkan jika tidak, mereka akan memiliki indera yang tajam. Begitu mereka merasakan kekuatan kuali langit dan bumi, mereka akan bergandengan tangan untuk memblokir gerbang. Akibatnya, Long Chen salah perhitungan. Meskipun ahli imortal di sini sangat kuat, mereka telah hidup dalam damai terlalu lama. Rasa bahaya mereka tidak cukup tajam. Namun, bahkan jika rasa bahaya mereka tidak cukup tajam, mereka masih bisa merasakan orang menakutkan dari kawah langit dan bumi. Sayangnya, keberuntungan Long Chen sangat buruk. Tujuh ahli imortal lainnya semuanya merasakan bahaya besar dan tidak menyerang dengan gegabuh. Sebaliknya, mereka memilih untuk bertahan. Ternyata, salah satu dari mereka langsung menyerang Long Chen, melepaskan serangan terkuatnya, ingin membunuh Long Chen di tempat. Long Chen terkejut dan marah. Namun, anak panah itu sudah dicabut, dan tidak ada cara untuk mundur. Bodoh, mati. Long Chen mengatupkan giginya. Momentum kuali langit dan bumi tidak berubah. Dengan dukungan kekuatan spiritual Long Chen, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di kuali. Long Chen tidak bisa menggunakan kuali langit dan bumi untuk bertarung, tetapi dia hanya bisa menggunakan alkimia untuk mengaktifkan Rune sebanyak mungkin. Ledakan. Kuali langit dan bumi menabrak cakar harimau. Cakar harimau meledak saat bersentuhan dengan kuali langit dan bumi. Pakar imortal itu bergetar hebat. Long Chen menghancurkan kuali langit dan bumi ke kepalanya, menyebabkan kepalanya meledak. Darah berceceran, mewarnai kekosongan merah. Mati. Long Chen meraung dengan marah. Setelah menghancurkan ahli imortal, dia mendorong kuali langit dan bumi ke arah ahli imortal lainnya. Ketujuh ahli imortal sama-sama terkejut dan marah. Mereka menyerang pada saat yang sama, bergandengan tangan untuk memblokir kuali langit dan bumi Long Chen. Ledakan. Long Chen mengeluarkan erangan teredam dan batuk setegup darah. Karena ahli imortal memblokirnya, serangannya tidak mampu menembus penghalang. Ini sudah berakhir. Hati Long Chen tenggelam. Rencananya telah gagal. Bab 4325. Long Chen batuk darah, sementara ketujuh dewa juga dipaksa mundur beberapa langkah oleh cahaya ilahi kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi di tangan Long Chen adalah kuali bumi, bukan alat pembunuh. Namun meski begitu, bahkan dewa akan dirugikan terhadapnya. Long Chen melambaikan tangannya, mengingat kuali langit dan bumi. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Sekarang dia telah kehilangannya, dia harus segera pergi. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Saat Long Chen bersiap untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa dewa ini masih dalam keadaan shock dan tidak punya waktu untuk mengelilinginya, dia akan melarikan diri bersama Xia Chen dan Guo Ran. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Tepat pada saat ini, suara ahli Ras Naga terdengar. Apa? Long Chen terkejut. Pada saat kritis ini, pakar Ras Naga menyuruhnya untuk terus menyerang. Mengepalkan giginya, Long Chen mempercayai ahli Ras Naga. Sisik Naga emas menutupi tubuhnya, dan raungan Naga bergema di langit dan bumi. Gambar Naga Raksasa muncul di belakang Long Chen. Tapi kali ini, berbeda dari sebelumnya. Itu nyata, seolah-olah Naga sungguhan sedang turun. Berdengung. Tubuh Long Chen bergetar. Pada saat itu, indra ketuhanannya memasuki kedalaman alam semesta. Sepertinya dia melihat Naga Raksasa melingkar di atas jutaan bintang. Ini adalah kedua kalinya aku meminjamkanmu kekuatanku. Sekarang, kita akan berpisah untuk sementara waktu. Kamu harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan, kata ahli Ras Naga. Senior, jantung Long Chen berdebar kencang. Dia punya firasat buruk. Menyerang, teriak ahli Ras Naga. Mengepalkan giginya, Long Chen tidak bisa diganggu dengan hal lain. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Berdengung. Cakar Naga muncul dari gambar ilusi di belakang Long Chen. Cakar itu menutupi matahari, dan menembus kehampaan. Sepertinya seluruh dunia akan dicabik-cabik oleh cakar itu. Lari. Melihat cakar itu, ekspresi dewa itu berubah. Mereka melarikan diri seperti kelinci yang terkejut. Ledakan. Cakar Naga mendarat di tanah, dan ruang di sekitarnya langsung dilenyapkan. Ketujuh dewa itu diselimuti oleh riak yang menakutkan, dan mereka berteriak dengan sedih saat tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan dewa tidak dapat melarikan diri dari cakar ini. Yang lainnya langsung menghilang. Bahkan dia sendiri tertegun. Dia telah meminjam kekuatan para ahli Ras Naga untuk membunuh begitu banyak ahli imortal dalam serangan ini. Tapi sebelum dia bisa bersuka cita, dia merasakan bahwa aura ahli perlombaan Naga telah menghilang. Hubungan spiritualnya dengan ahli Dragon Rache juga telah terputus. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa para ahli Ras Naga mengawasinya. Mereka selalu bersamanya. Tapi sekarang, para ahli Ras Naga tidak bisa melihatnya. Senior, senior, teriak Long Chen, tetapi ahli Naga itu tidak menjawab. Sepertinya dia telah menghilang selamanya. Huh. Tepat pada saat ini, Xia Chen dan Guo Ran terbang. Mereka berdua terkejut dengan serangan ini. Bos. Tiba-tiba, mereka berdua menyadari bahwa tubuh Long Chen bergoyang, dan dia akan pingsan. Keduanya buru-buru mendukungnya. Mereka berdua ngeri. Aura Long Chen seperti seutas sutra. Esensi, Qi, dan jiwanya semuanya telah habis. Dia berada dalam kondisi overdrawn yang parah. Ayo pergi. Xia Chen dan Guo Ran tidak berani berlama-lama. Mereka bergegas menuju gerbang. Xia Chen mengaktifkan formasi, dan mereka bertiga langsung menghilang. Di alam semesta tanpa batas, di atas lautan bintang, sepasang mata besar yang bersinar dengan cahaya ilahi langsung meredup. Bocah kecil yang mengkhawatirkan. Tapi aku suka karakternya. Karena dia bertaruh padamu, aku juga akan bertaruh padanya. Suara ahli Ras Naga bergema di seluruh alam semesta. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, seluruh lautan bintang bergetar karenanya. Ketika pandangan seseorang ditarik ke belakang, orang dapat melihat bahwa tubuhnya diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing terikat pada sebuah bintang. Di atas kepalanya, ada rantai besar yang langsung masuk ke tengkoraknya. Rantai besar itu langsung menuju ke pusat alam semesta. Tempat itu benar-benar gelap, dan tidak ada yang terlihat. Itu seperti mulut yang melahap segalanya, membuat orang merasa takut dan waspada. Bocah ini benar-benar tidak buruk. Awalnya, kupikir kekuatan yang bisa dia pinjam hanya akan bisa mengusir orang-orang itu. Aku tidak menyangka dia bisa langsung membunuh mereka. Itu membuktikan bahwa potensi bocah itu mengejutkan. Titik. Namun, untuk setiap kekuatan yang dia pinjam, saya harus membayar kembali 10 ribu kali. Vampir terkutuk itu masih menyedot energiku. Aku harus tidur sebentar. Semoga saat aku bangun, bocah ini sudah benar-benar dewasa. Mata besar itu perlahan tertutup. Seluruh alam semesta tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Hanya pusat alam semesta, di tempat tergelap, yang tampaknya memiliki aliran energi aneh. Seolah-olah sesuatu yang menakutkan sedang dipelihara di sana. Suara mendesing. Xia Chen dan Guoran menerobos gerbang dan tiba di Sage King Arena. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras berkumpul di sini. Ketika mereka melihat mereka berdua, mereka terkejut. Tetapi ketika mereka melihat Long Chen yang tidak sadarkan diri, ekspresi mereka berubah. Niat membunuh melonjak di hati mereka. Invasi Long Chen ke dunia tak berawak telah ditemukan oleh para ahli dunia tak berawak, dan mereka telah menyegel gerbangnya. Selama waktu itu, seorang ahli imortal berteriak ke sisi prefektur Sage King, dan formasi Xia Chen langsung hancur. Itu karena celah di gerbang telah terbuka sedikit lebih banyak daripada saat Long Chen masuk. Pihak prefektur Sage King hampir tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Akibatnya, para ahli dunia tak berawak mulai memahami situasi di surga Nyingtian melalui para ahli ini. Itu terutama berlaku untuk ras iblis, ras darah, dan ahli ras iblis laut. Ketika mereka mengetahui bahwa ahli dunia tak berawak berasal dari ras yang sama dengan mereka, mereka memiliki dorongan untuk membuka gerbang dan menyambut mereka masuk. Pada saat yang sama, para ahli ini mulai tunduk pada kekuatan dunia tak berawak. Begitu gerbang dibuka, mereka bersedia menjadi antek-antek dunia tak berawak. Para ahli ini sangat pandai menyanjung. Kadang-kadang, mereka bahkan memberikan beberapa kemampuan ilahi yang dangkal kepada ahli dunia tak berawak melalui gerbang. Kemampuan ilahi ini sudah lama hilang di dunia luar. Tapi bagi para ahli dunia tak berawak, itu adalah hal-hal yang dangkal. Tapi bagi para ahli dari dunia luar, itu adalah seni rahasia yang tiada taranya. Para ahli dari berbagai ras berkumpul bersama, menunggu bimbingan dari para ahli dunia tak berawak. Semakin banyak dari mereka berkumpul, bahkan dewa setengah langkah telah datang. Sekarang setelah mereka bertiga muncul, para ahli ini semua tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bertiga akan dapat melarikan diri. Membunuh mereka. Melihat Longchen pingsan dan hanya Xiachen dan Guoran yang tersisa, niat membunuh para ahli ini melonjak. Dewa setengah langkah langsung menyerang. Ada jalan ke surga, tapi kamu tidak mau mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, jadi aku akan membantumu. Wajah Xiachen menjadi gelap saat susunan piringan kuno muncul di tangannya. Begitu Arraidis muncul, aura pembunuh yang menakutkan menyebar. Meledak. Disformasi Xiachen melesat seperti kilat, mendarat di kerumunan dan meledak. Bab 4326. Arraidis meledak dan pedang rune ditembakkan. Tiga ahli peringkat imortal setengah langkah langsung berubah menjadi abu oleh pedang rune. Dewa setengah langkah lainnya sedikit lebih lambat dan tidak dapat mencapai inti dari cakram formasi. Beberapa dari mereka ditusuk oleh pedang rahasia, sementara yang lain dipotong dagingnya. Namun, itu tidak fatal. Meski begitu, para ahli ini semua tercengang dan buru-buru mundur. Adapun ahli dari ras lain, mereka pucat karena ketakutan. Mereka belum pernah melihat serangan yang begitu mengerikan. Aku tidak tertarik membuang-buang waktu denganmu. Jika kamu bersikeras mencari kematian, aku tidak keberatan membantumu mencapai impianmu. Aku akan pergi sekarang. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mencoba menghentikanku. Cibir Xiachen. Begitu saja, dia pergi bersama Guoran. Kecepatan mereka tidak cepat. Mereka mencoba yang terbaik untuk memberi orang lain waktu untuk menyerang. Namun, serangan Xiachen telah langsung membunuh tiga ahli peringkat imortal setengah langkah. Semua orang takut kaku. Bagaimana mungkin mereka masih berani menyerang? Sebenarnya, Xiachen benar-benar ingin membunuh mereka semua sekaligus. Namun, dia tidak tahan berpisah dengan cakram formasi. Dia telah memperoleh sejumlah cakram formasi di dunia tak berpenghuni, dan masing-masing yang dia gunakan berkurang satu. Sebelum dia memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya, Xiachen tidak ingin menggunakannya. Selain itu, cakram formasi ini mungkin hanya seukuran telapak tangan, tetapi mereka memiliki ruangnya sendiri. Ada ratusan batu roh kekacauan yang tertanam di dalamnya. Itulah mengapa cakram formasi ini memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Meskipun Xiachen memiliki banyak batu roh kekacauan, mereka sangat berharga di Nirvana Empyrean. Dewa setengah langkah ini tidak terlalu berharga di mata Xiachen. Dia tidak ingin menyianyiakan mereka. Di depan tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, Xiachen dan Guo Ran pergi bersama Longchen. Tak satupun dari mereka berani membuat suara sedikit pun. Mereka bertiga baru saja pergi ketika raungan marah terdengar dari balik gerbang. Jelas, para ahli yang mengejar Longchen telah tiba. Sayangnya, mereka selangkah terlambat. Longchen sudah melarikan diri kembali ke Nirvana Empyrean, jadi mereka hanya bisa melampiaskan amarahnya di gerbang. Namun, setelah melampiaskannya beberapa saat, mereka menyadari ada yang tidak beres. Hukum tata ruang sekitarnya telah dihancurkan, dan mereka bahkan menemukan beberapa anggota tubuh yang terputus. Pada saat itu, mereka tercengang. Longchen, penerus utama dari Sembilan Bintang, bisakah kamu mendengar panggilanku? Dalam kegelapan tanpa akhir, suara kuno itu terdengar sekali lagi. Kenapa? Setiap kali aku dalam keadaan terlemahku, kamu akan datang dan berbicara denganku, gumam Longchen dalam kegelapan yang tak berujung. Karena aku hanya bisa merasakan keberadaanmu saat kamu berada dalam kondisi terlemahmu. Karena pikiranmu jernih saat itu, kamu bisa mendengar seruanku, jawab suara kuno itu. Aku bisa mendengar suaramu dengan sangat jelas sekarang. Apa karena wilayahku lebih tinggi, atau karena kita lebih dekat? Tanya Longchen. Itu karena kita lebih dekat. Aku sudah bisa merasakan bahwa kamu telah memasuki Jalan Sembilan Langit. Jarak antara kita semakin jauh. Suara lelaki tua itu agak emosional. Dunia tak berpenghuni yang saya masuki adalah Jalan Sembilan Surga. Tanya Longchen. Dari Nirvana Empyrean. En. Hati Longchen bergetar. Sembilan langit dan sepuluh bumi mengacu pada sembilan dunia. Ada penghalang antara dunia yang memisahkan sembilan langit. Sembilan surga juga dibagi menjadi tinggi dan rendah. Dari surga Minghao ke surga Apivalet hingga Nirvana Empyrean, Longchen selalu berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebelumnya, Longchen mengira Nirvana Empyrean adalah dunia tertinggi dari sembilan langit. Dia tidak menyangka Nirvana Empyrean hanya yang kedelapan. Yang kesembilan adalah dunia tertinggi. Menurut kata-kata sesepuh, sembilan surga bukanlah dunia yang lengkap. Sebaliknya, mereka adalah saluran antara Nirvana Empyrean dan yang kesembilan. Namun, dia belum menemukan pintu masuk ke surga kesembilan di sembilan surga. Apakah dia melewatkan sesuatu? Penerus sembilan bintang yang hebat, aku bisa merasakan perubahan di seluruh dunia. Penerus sembilan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti komet. Waktu untuk balas dendam kita telah tiba. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi agak emosional. Pembalasan dendam. Permusuhan apa? Tanya Longchen. Ini adalah permusuhan darah dari garis keturunan bintang sembilan. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan bagi umat manusia untuk bangkit sekali lagi. Longchen, pewaris agung bintang sembilan, apakah kamu tidak merasakan misi yang kamu tanggung? Misi. Longchen terdiam sesaat. Aku benar-benar tidak merasakannya. Sepertinya aku selalu dipermainkan oleh takdir. Sabit takdir menebasku dari belakang, memaksaku lari demi hidupku. Seharusnya tidak demikian. Masing-masing dari sembilan ahli waris bintang akan memadatkan bintang takdir mereka ketika mereka membangunkan armor pertempuran bintang lima mereka. Mereka akan mendapatkan suara tetua menjadi sedikit ragu-ragu. Nasib bintang. Apa itu? Apa yang akan mereka dapatkan? Tanya Longchen. Penatua tidak menjawab. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Seharusnya tidak seperti ini. Senior, tolong jawab aku langsung. Suara Longchen menjadi serius. Dia ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan di sini. Sebenarnya, masing-masing dari sembilan ahli waris bintang akan membangkitkan misi mereka sendiri begitu mereka mencapai ranah tertentu. Karena misi Anda tidak sama, saya tidak tahu bagaimana menjawab Anda, kata sesepuh. Kalau begitu bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Tanya Longchen. Aku adalah kebangkitan pewaris bintang sembilan. Aku bertugas membangunkan pewaris sembilan bintang dari tidur mereka. Kalau begitu, apakah kamu tahu seni tubuh hegemon bintang sembilan yang lengkap? Tanya Longchen. Seni tubuh hegemon bintang sembilan adalah bawaan. Saat kekuatanmu meningkat, kamu akan membangkitkannya selangkah demi selangkah. Mungkinkah kamu tidak sama? Suara tetua dipenuhi dengan keterkejutan. Hati Longchen bergetar. Dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Alih-alih langsung menjawab, dia mengajukan pertanyaan lain. Senior, bisakah kamu memberitahuku apa misi pewaris bintang sembilan itu? Maaf, saya hanya kebangkitan pewaris bintang sembilan. Saya tidak memiliki wewenang untuk membimbing Anda. Anda harus membangunkannya sendiri, kata sesepuh meminta maaf. Saya hanya bisa memperingatkan Anda bahwa krisis besar sedang turun. Sembilan langit dan sepuluh bumi akan segera dihancurkan. Anda adalah harapan terakhir dunia ini. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Jika Anda tidak mempercepat pertumbuhan Anda, itu akan sangat terlambat. Suara tetua mengandung jejak kekhawatiran. Jika sebelumnya, Longchen akan merasa tidak nyaman setelah mendengar kata-kata tetua ini. Tapi untuk beberapa alasan, dia yang sekarang jauh lebih tenang. Longchen tidak mengatakan apa-apa. Berada dalam kegelapan tak berujung ini sepertinya membuat pikirannya lebih jernih. Itu membuatnya lebih tenang dan bijaksana. Tolong jawab pertanyaanku. Siapa Pil Emperor itu? Tanya Longchen tiba-tiba. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang Pil Emperor? Pertanyaan Longchen sepertinya mengejutkan sesepuh. Bahkan suaranya bergetar. Tolong jawab aku, teriak Longchen. Fiu. Tiba-tiba, kegelapan menghilang dan Longchen terbangun. Teriakan gembira Yu Qingzuan dan Bai Shishi terdengar. Bab 4327 Longchen, kamu menakuti kami sampai mati. Mata Yu Qingzuan dan Bai Shishi merah. Mereka jelas baru saja menangis. Melihat Longchen bangun, mereka berdua terkejut sekaligus senang. Aku hanya pingsan sebentar. Longchen tersenyum. Pingsan, tahukah Anda bahwa tadi, aura dan fluktuasi spiritual Anda akan segera menghilang? Suara Yu Qingzuan tercekik ketakutan. Baru saja. Longchen terkejut. Apakah saat dia berbicara dengan sesepuh misterius itu? Longchen memeriksa kondisinya dan Ngeri menemukan bahwa auranya sangat lemah, dan fluktuasi spiritualnya sangat lemah. Dia tidak memiliki sedikitpun energi, seolah-olah dia benar-benar akan mati. Tetapi yang aneh adalah kondisi mentalnya sangat baik, dan kondisi yang sangat lemah itu dengan cepat pulih begitu dia bangun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, fluktuasi spiritualnya semakin kuat, dan energinya berangsur-angsur pulih. Mungkinkah berbicara dengan orang itu menghabiskan terlalu banyak energiku? Longchen menebak di dalam, tetapi dia tidak berani memastikan. Melihat mata merah Yu Qingzuan dan Bai Shishi, Longchen memegang tangan mereka dan meminta maaf. Maaf, aku membuatmu khawatir. Tindakan ini segera menyebabkan wajah Yu Qingzuan dan Bai Shishi memerah. Meskipun Longchen pernah memegang tangan mereka secara pribadi sebelumnya, dia tidak pernah bertindak sedekat ini di depan orang lain. Keduanya segera menjadi malu. Melihat mereka, hati Longchen hampir meleleh. Dia mengulurkan tangan untuk memegang pinggang ramping mereka, tetapi mereka berdua berteriak kaget dan secara naluriah menghindari tangannya. Bai Shishi tersipu. Aku, aku akan memberitahu ayah dan ibu bahwa kamu sudah bangun. Aku tidak ingin mereka khawatir. Setelah mengatakan itu, Bai Shishi lari seperti sedang melarikan diri. Wajahnya semerah apel saat dia berlari. Qingzuan. Longchen mengulurkan tangan untuk memegang tangan Yu Qingzuan. Wajah Yu Qingzuan juga merah, dan dia memegang tangannya. Baiklah, kamu baru saja bangun, dan Yuan spiritmu masih lemah. Makan pil dan tidur lebih lama. Yu Qingzuan mengulurkan tangannya dan membawa pil obat ke mulut Longchen. Longchen membuka mulutnya dan menelannya. Tapi mulutnya terbuka lebar, dan dia dengan nakal menggigit tangannya, menyebabkan dia buru-buru menarik tangannya karena ketakutan. Kamu sudah dewasa, tapi kamu masih nakal seperti anak kecil. Yu Qingzuan memutar matanya ke arahnya, tapi tidak ada teguran di matanya. Qingzuan, bisakah kamu tetap di sisiku? Aku hanya bisa tidur nyenyak denganmu di sisiku. Begitu dia memakannya, dia merasakan gelombang kantuk menyapu dirinya. Pil obat Yu Qingzuan bahkan lebih efektif daripada pil yang telah dia sempurnakan. Baiklah, kamu berbaring dulu. Aku akan mencari Sishi. Kami akan tetap di sisimu. Yu Qingzuan dengan lembut membantunya berbaring. Longchen menganggup dan menyaksikan Yu Qingzuan pergi. Dia ingin melihat Bai Sishi masuk, tetapi dia segera tertidur. Dalam kebingungannya, dia sepertinya mendengar mereka berdua berbisik. Suara itu seperti suara alam, menenangkan hatinya dan membuatnya merasa hangat. Longchen tertidur lelap. Itu seperti ketika dia menangis sampai tertidur di pelukan ibunya ketika dia masih muda. Itu dipenuhi dengan rasa aman. Longchen tidur selama tiga hari tiga malam penuh. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di pelukan Bai Sishi. Kepalanya diletakkan di pangkuan Bai Sishi, dan wajahnya menempel di perut Bai Sishi. Hidungnya dipenuhi dengan aroma Bai Sishi. Tak heran mimpinya untuk kembali ke masa kecilnya begitu nyaman. Longchen ingin menjangkau dan memeluk Bai Sishi, tapi dia takut Bai Sishi akan mendorongnya pergi. Meskipun Longchen sudah bangun, dia tidak bergerak, berpura-pura tertidur. Tapi suara menggoda Bai Sishi terdengar di telinganya. Jangan malu. Fiuh. Longchen segera mengerti, dan rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Dia merentangkan tangannya dan tiba-tiba memeluk Bai Sishi. Bai Sishi menjerit kaget. Dia tidak menyangka Longchen begitu liar. Dipeluk oleh Longchen, dia langsung merasakan tubuhnya memanas. Jangan main-main. Cepat dan lepaskan aku. Aku tidak pemalu, jadi mengapa aku harus melepaskannya? Longchen tertawa nakal sambil memeluk Bai Sishi. Melihat penampilannya yang panik dan bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan main-main. Saudari King Xuan pergi mengambil air untukmu untuk mencuci muka. Dia akan segera kembali. Tidak baik baginya untuk melihat ini. Bai Sishi meronta, malu sekaligus marah. Longchen tahu kulit Bai Sishi tipis dan dia tidak berani menggodanya terlalu banyak. Baru kemudian dia perlahan melepaskannya. Meskipun dia dibebaskan, wajah Bai Sishi masih merah seperti apel matang. Apa yang kamu lihat? Aku duduk di sana dengan baik-baik saja. Kamulah yang melemparkan dirimu ke pelukanku. Bai Sishi merasa malu dan marah pada ekspresi tersenyum Longchen. Longchen tahu bahwa jika dia terus seperti ini, Bai Sishi benar-benar akan panik. Dia buru-buru menyingkirkan senyumnya dan dengan tulus berkata, Terima kasih. Aku sudah membuatmu khawatir. Melihat Longchen menjadi serius, ekspresi Bai Sishi sedikit membaik. Dia memutar matanya ke arah Longchen. Jadi kau tahu kami mengkhawatirkanmu. Pergi ke dunia tak berawak adalah masalah besar, tapi kau bahkan tidak membicarakannya dengan kami. Apa kau masih memiliki kami di hatimu? Mata Bai Sishi memerah seolah dia telah dianiaya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk tidak menangis, dia masih tidak bisa menahan air matanya. Maaf, ini salahku. Seharusnya aku membicarakannya denganmu dulu. Aku berjanji pasti akan membicarakannya denganmu lain kali, kata Longchen buru-buru. Sebenarnya, Longchen tidak berani membicarakannya dengan mereka. Itu karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia harus membawa mereka berdua. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyetujui dia mengambil risiko seperti itu. Pergi ke dunia tak berawak sangat berbahaya. Dia secara alami tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko seperti itu. Alasan dia membawa Xia Chen dan Guoran adalah karena tanpa mereka, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri. Namun, Longchen adalah orang yang cerdas. Dia tidak menekankan alasannya. Saat ditanyai oleh Bai Sishi, dia langsung mengakui kesalahannya. Dia pertama-tama akan menenangkan mereka. Adapun apakah dia akan membawa mereka atau tidak lain kali, itu harus menunggu. Melihat Longchen mengakui kesalahannya, Bai Sishi langsung merasa jauh lebih baik. Dia mengerti temperamen Longchen. Sangat sulit baginya untuk mengakui kesalahannya. Ini bisa dihitung sebagai konsesi besar. Sayangnya, Bai Sishi tidak cukup memahami Longchen. Dia pasti tidak akan memberikan kelonggaran kepada orang luar, tetapi kepada bangsanya sendiri, terutama wanita yang dicintainya, mengakui kesalahannya semudah makan. Dia sudah lama terbiasa dengan itu. Longchen mengulurkan tangan untuk membantu Bai Sishi menyeka air matanya, tetapi Bai Sishi mendorong tangannya. Dia menegurnya. Kamu membuatnya menangis, jadi apa gunanya menyeka air matanya? Seseorang harus menyelesaikan apa yang mereka mulai. Karena aku memprovokasi dia, aku harus bertanggung jawab, kan? Longchen tertawa nakal. Bai Sishi sedikit tersipu. Tepat pada saat ini, langkah kaki datang dari luar pintu. Bai Sishi buru-buru menyeka air matanya, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kakak, apakah bos sudah bangun? Suara Bai Siao Le terdengar dari kejauhan. Belum, ada apa? Tanya Bai Sishi dengan acuh tak acuh. Longchen terkejut. Dia telah bangun, tetapi melihat Bai Sishi memelototinya, dia tidak berani mengatakan apapun. Ah, dia masih belum bangun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang datang untuk menantang kita, kata Bai Siao Le dengan kecewa. Ayah. Tiba-tiba, Longchen merasakan sakit yang tajam di pinggangnya, dan dia tidak bisa menahan tangis. Bai Sishi telah mencubitnya. Anda. Apa maksudmu kamu masih pura-pura tidur? Cepat bangun, kata Bai Sishi. Longchen memandang Bai Sishi dengan tidak percaya. Aku akan pergi. Karena kamu akan pergi, cepatlah. Jangan bertele-tele. Melihat ekspresi tak bisa berkata-kata Longchen, Bai Sishi mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Baik, kamu menang. Longchen mengerti. Wanita kecil ini membalas dendam padanya karena pergi ke dunia tak berpenghuni tanpa membicarakannya dengan mereka. Hati pendendam gadis ini terlalu kuat. Longchen membuka pintu dan berkata kepada Bai Siao Le, Ayo pergi. Siapa yang berani datang ke wilayahku untuk menantang kami? Jika aku tidak mengalahkannya hari ini, aku akan menganggap diriku beruntung. Bab 4328 Longchen mengikuti Bai Siao Le ke Aula Tamu Soaring Heaven Academy. Aula ini baru saja dibangun. Meskipun megah, itu agak kasar. Ada banyak detail yang belum disentuh. Beberapa ratus ahli sudah berkumpul di Aula Utama. Di antara mereka, ada lebih dari selusin Raja Immortal tahap puncak, dan sisanya adalah ahli imortal setengah langkah. Para ahli ini semuanya berdiri di Aula, ditemani oleh para ahli Akademi Soaring Heaven. Namun, para ahli Akademi Soaring Heaven semuanya adalah empirins. Bai Zantang dan kelas berat Akademi lainnya tidak terlihat. Dalam perjalanan ke sini, Bai Siao Le memberitahu Longchen bahwa orang-orang ini sangat arogan. Mereka mengatakan mereka di sini untuk meminta petunjuk dari Longchen, tetapi sebenarnya, mereka di sini untuk menantangnya. Adapun petinggi Akademi, mereka tidak memperhatikan orang-orang ini. Mereka hanya mengirim beberapa tetua untuk menggurui mereka, mengatakan bahwa semua yang ada di sini diputuskan oleh Longchen. Din Longchen sedang tidur, jadi mereka harus menunggu sampai dia bangun. Adapun orang-orang ini, mereka telah menunggu selama tiga hari. Bahkan tidak ada kursi di Aula. Mereka semua telah menunggu sampai kepala mereka akan meledak. Lagipula, orang-orang ini semuanya adalah tokoh terkemuka dari kekuatan utama masing-masing. Pakar imortal setengah langkah akan dikelilingi dan dihormati kemanapun mereka pergi. Tapi di sini, mereka bersikap dingin. Mereka bahkan tidak memiliki tempat duduk di bangku. Orang-orang ini terus memarahi para tetua penerimaan akademi, tetapi para tetua penerimaan juga sangat tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyuruh mereka menunggu sedikit lebih lama. Mereka tidak tahu apa maksud atasan dengan meninggalkan kelompok keberadaan yang menakutkan di sini. Mereka semua gelisah, seolah-olah ada duri di punggung mereka. Dekan telah datang. Melihat Longchen masuk, para tetua ini bertindak seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Mereka telah menunggu bintang dan bulan, tetapi dia akhirnya datang. Longchen dan Bai Xiaolei berjalan berdampingan. Mereka menganggup kepada tetua sebagai salam. Mereka berjalan lurus ke satu-satunya kursi di depan aula. Adapun para ahli ini, Longchen bertindak seolah-olah dia bahkan tidak melihat mereka. Ketika Longchen duduk, Bai Xiaolei berdiri di sampingnya. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya dengan tenang menyaksikan para ahli ini. Para ahli ini telah menunggu lama, dan sekarang Longchen muncul sedemikian rupa. Mereka bahkan lebih marah. Apa artinya ini? Aku sudah menunggumu selama tiga hari, dan sekarang kau di sini. Kau bahkan tidak mengeluarkan kentut. Anda bahkan tidak meminta maaf. Akademi Lingqiao yang bermartabat, yang dikenal sebagai Akademi Nomor Satu di Sembilan Surga, bahkan tidak mengetahui keramahan yang paling mendasar. Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua tidak bisa menahannya lagi dan mencibir. Tamu, Anda dihitung sebagai tamu. Longchen mencibir. Kami datang dari jauh untuk memunjungimu dengan tulus dan menghormati Akademi Nomor Satu di Sembilan Langit. Bukankah kami tamu? Jika Anda tidak dapat dihitung sebagai tamu, lalu apa yang dianggap sebagai tamu? Tuntut yang lebih tua, meskipun nadanya sopan, itu juga sombong. Ada banyak tipe tamu, dan tipe yang paling menyebalkan disebut tamu jahat. Mereka adalah orang yang datang dengan niat jahat. Cara memperlakukan tamu seringkali berbeda dari orang ke orang. Cara memperlakukan tamu seringkali bergantung pada cara pihak lain memperlakukan tamu tersebut. Anda datang ke Akademi Ling Xiaosaya, tetapi Anda tidak menyerahkan dokumen tamu Anda terlebih dahulu. Anda bahkan tidak memberikan penghormatan kepada akademi. Anda datang dengan tangan kosong dan bahkan tidak membawa hadiah. Sepanjang jalan, Anda melihat orang-orang dengan lubang hidung besar Anda. Anda menyebutnya tamu. Kamu sudah sangat tua, tapi kamu tidak tahu sedikit pun tentang etiket. Apa? Pernahkah Anda menjalani hidup Anda seperti anjing? Anda tidak tahu etiket menjadi tamu, tetapi Anda menunjuk orang lain karena tidak tahu etiket menjadi tamu. Sepertinya kekuatanmu biasa saja, tapi wajahmu cukup tebal, dengus longchen dengan jijik. Para sesepuh hampir bertepuk tangan dan bersorak. Mereka telah diejek cukup sedikit dalam tiga hari terakhir. Orang-orang ini sangat arogan, dan mereka sudah lama menganggap mereka merusak pemandangan. Tapi mereka hanya bisa bertahan. Bantahan longchen membuat mereka terdiam. Sepertinya dia telah memberi mereka tamparan keras di wajah. Sesepuh ini segera berteriak puas. Anda. Kemarahan yang lebih tua, tetapi dia tidak tahu bagaimana membalas. Lagi pula, apa yang dikatakan longchen adalah kebenaran. Mereka tidak datang berkunjung sesuai aturan, dan longchen telah menangkap basah mereka. Longchen awalnya dalam suasana hati yang buruk setelah menderita kerugian di tangan Bai Shishi. Dia datang dengan perut penuh amarah. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka wajah apapun. Din longchen, Selamat pagi. Orang tua ini. Tepat pada saat ini, seorang tetua dengan mulut lancip dan pipi mirip monyet keluar dari kelompok. Dia memiliki ekspresi cerdas, dan dengan sekali pandang, jelas dia bukan orang yang baik. Dia adalah otak dari kelompok ini. Meski kekuatannya biasa saja, dari tempatnya berdiri, jelas dia adalah salah satu pemimpin. Ada yang salah dengan kata-katamu. Longchen langsung menyelap pria tua itu. Oh, apa yang salah? Orang tua ini bersedia mendengar detailnya. Pena tua itu sedikit tersenyum. Dia tidak marah. Maksudmu aku hanya baik di pagi hari, buruk di siang hari, dan buruk di malam hari. Apakah Anda mengutuk saya? Tuntut longchen dengan dingin. Anda. Para tetua lainnya terdiam. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Dia jelas mencoba mengambil tulang dalam telur. Di sisi lain, sesepuh seperti monyet itu tampaknya tidak keberatan. Sebaliknya, dia tertawa. Hahaha, cerama dekan longchen benar. Akulah yang menggunakan kata-kata yang salah. Lalu aku akan mulai lagi. Dekan longchen, halo, aku datang dari. Apa maksudmu halo? Artinya hanya aku yang baik. Anda tidak baik, dan mereka tidak baik. Selain aku, semua orang jahat. Longchen sekali lagi menyelai yang lebih tua. Pada saat ini, ekspresi sesepuh berubah. Tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak bisa menahan ini. Dikatakan bahwa seseorang tidak boleh menamparkan wajah yang tersenyum. Ditampar dengan wajah tersenyum adalah hal yang paling memalukan. Din longchen, bukankah kamu bertengkar sedikit? Geram orang tua itu. Apa yang salah dengan kata-katamu? Apa yang kamu maksud dengan sedikit? Aku jelas bertengkar denganmu. Anda menggunakan kata, agak karena saya tidak mengekspresikan diri saya dengan cukup jelas, bukan? Tanya longchen. Ya saya lakukan. Puff. Salah satu sesepuh tidak bisa menahan tawa. Mengetahui ini buruk, dia buru-buru menutup mulutnya, tetapi akibatnya, dia masih tertawa terbahak-bahak. Sesepuh lainnya menggigit bibir mereka, melakukan yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Namun, mereka tidak bisa menahan gemetar. Setelah hidup begitu lama, mereka telah melihat dunia. Tapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Melihat kelompok ahli sombong ini dicekik oleh longchen sampai batuk darah, mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Mereka akhirnya mengerti mengapa atasan tidak muncul, bersikeras menunggu longchen bangun untuk berurusan dengan mereka. Seperti yang diharapkan, pelaku kejahatan secara alami akan ditangani oleh pelaku kejahatan. Hanya longchen yang bisa memilah orang seperti itu. Din longchen, kamu. Geram orang tua itu. Tutup mulutmu. Longchen tiba-tiba mengeluarkan raungan marah yang seperti raungan naga. Seluruh aola bergetar. Bahkan dewa setengah langkah sejenak terpana oleh suaranya. Mereka semua melompat kaget. Mereka tidak mengira longchen tiba-tiba menjadi bermusuhan. Ekspresi sembrono longchen benar-benar hilang. Niat membunuh melonjak keluar dari matanya. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu ke sini? Manfaat apa yang mereka berikan padamu? Bab 4329 Apa, apa yang kamu katakan? Ekspresi lelaki tua berwajah monyet itu sangat berubah saat dia memasang wajah yang kuat dan berkata dengan marah. Ekspresi longchen sedingin es. Jangan memainkan trik tidak berguna seperti itu denganku. Dalam hal trik, kalian bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Begitu banyak orang melihat saya keluar dari dunia tak berpenghuni. Tetapi Anda datang untuk menguji kekuatan saya. Sungguh kurang ajar. Anda, diam, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Kamu datang ke sini dengan kedok bertukar petunjuk untuk menguji apakah aku terluka parah atau mati. Jika aku tidak berstatus dekan Akademi Lingqiao, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup, teriak longchen. Meskipun dia tidak banyak bertukar kata dengan mereka, longchen dapat menebak tujuan umum mereka dari kata-kata dan tindakan mereka. Dia telah melihat hal semacam ini berkali-kali sebelumnya. Kata-kata arogan apa? Aku, Jiang Song, menolak untuk menerimanya. Apakah kamu berani keluar dan bertarung? Seorang Raja Abadi melangkah maju, mencibir. Ketika Raja Abadi ini melangkah maju, Bai Xiaole terkejut. Orang ini memiliki kekacauan utama yang beredar di sekelilingnya. Auranya mengejutkan. Kamu, kamu berkolusi dengan para ahli dari alam luar, kan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memiliki kekacauan primal yang begitu kuat? Bai Xiaole terkejut sekaligus marah. Hentikan omong kosong. Apakah kamu berani bertarung? Teriak Raja Abadi yang menyebut dirinya Jiang Song. Apakah kamu tidak tahu nilaimu sendiri setelah menyerap beberapa batu roh kekacauan? Dengus longchen. Dia bisa melihat bahwa Jiang Song ini baru saja menyerap energi batu roh kekacauan. Primal chaos kinya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dia juga telah menyerap energi kekacauan utama, tetapi longchen berbeda. Energi yang dia serap dari primal chaos ai telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Ketika longchen tidak sadarkan diri, tubuhnya tidak bisa mendapatkan makanan apapun. Sebaliknya, dia memasuki kondisi tidur untuk memperlambat konsumsinya. Itulah mengapa orang lain tidak bisa merasakan ki kekacauan utamanya. Itu sebabnya Jiang Song begitu sombong. Karena dia telah menyerap ki kekacauan utama, dia merasa seperti telah mengalami transformasi yang menjatuhkan surga. Sepertinya dia telah menyatu dengan langit dan bumi, dan seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Bukan hanya dia, sepuluh raja abadi lainnya juga sama. Aura mereka sangat kuat, dan ki kekacauan primal membuat mereka merasa seperti telah dilahirkan kembali. Itulah mengapa mereka memenuhi syarat untuk menantang longchen. Longchen, apakah kamu takut? Anda adalah pemegang gelar raja suci, namun Anda tidak berani melawan saya. Hahaha, jika berita ini menyebar, reputasimu akan anjlok, tawa Jiang Song dengan arogan. Bai Xiaoleh sangat marah. Orang ini praktis mendekati kematian. Meskipun dia belum menyerapki kekacauan utama, dia merasa bisa mengalahkan orang ini. Dia baru saja akan memberinya pelajaran ketika longchen menghentikannya. Kalian semua memiliki batu giyok fotografi, dan semuanya telah diaktifkan. Katakan padaku, kepada siapa kamu menunjukkannya? Tanya longchen dengan dingin. Kami mengaktifkan giyok fotografi hanya untuk melihat kemuliaan din longchen. Apa? Apakah ada masalah dengan itu? Seorang raja abadi dengan dingin bertanya. Tiba-tiba, sosok longchen berkedip, muncul di depan raja abadi. Raja abadi menjerit kaget, dia ingin mengeluarkan senjatanya, tapi sudah terlambat. Dia meninju wajah longchen. Tapi pada saat itu, jari longchen menembus kepalanya, menghancurkan jiwanya. Longchen melihat beberapa adegan dalam fragment jiwanya. Menikam orang dalam gelap, mati. Serangan mendadak longchen membuat marah para ahli ini. Jiang Song adalah yang paling dekat dengan longchen. Dia menghunus pedangnya dan menebaskannya ke leher longchen. Kurang ajar. Para tetua akademi yang hadir terkejut sekaligus geram. Melihat bahwa mereka akan menyerang, mereka akan menyerang. Kemudian, adegan yang mengejutkan mereka muncul. Kaca. Pedang Jiang Song mendarat di leher longchen. Alhasil, leher longchen baik-baik saja, tapi pedangnya patah menjadi dua. Meskipun pedangnya bukan senjata suci kelas imortal, pedang itu terkenal dengan ketajamannya. Bahkan jika itu menemukan senjata ilahi kelas imortal, itu masih bisa melawannya. Dia menghargainya seperti hidupnya sendiri. Ekspresi Jiang Song adalah teror. Dia tidak menahan diri sedikitpun. Akibatnya, longchen bahkan tidak repot-repot memblokir. Pedangnya patah begitu saja. Bukankah lebih baik untuk hidup? Mengapa Anda harus mengadili kematian? Longchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Suara mendesing. Jiang Song tiba-tiba menusukkan pedangnya yang patah ke mata longchen. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur, menyerbu keluar dari pintu. Oh! Longchen meraih pedangnya dengan tangan kiri dan menjentikan tangan kanannya. Cahaya ilahi tujuh warna ditembakkan, dan tubuh Jiang Song bergetar dan dia jatuh ke tanah. Orang-orang perlu memiliki rasa hormat untuk hidup lebih lama. Tidakkah kamu setuju? Longchen memandang ahli imortal setengah langkah dengan mulut menonjol dan pipi seperti kera. Ya, ya, Din Longchen benar. Kekuatan ilahi Din Longchen tidak ada bandingannya, dan itu adalah berkah bagi umat manusia. Kami, orang itu buru-buru menganggup dan membungkuh, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. PFFT Saat dia berbicara, pedang patah Longchen terbang di udara, dan kepalanya terbang ke udara. Darah memercik ke seluruh istana. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Ini menjengkelkan, kata Longchen acuh tak acuh. Gedebuk Baru saja dia selesai berbicara, kepala lelaki tua itu jatuh ke tanah, dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Yang mengejutkan semua orang adalah api spiritual tetua itu telah padam. Pedang Longchen tidak hanya memotong lehernya, tetapi juga memusnahkan yuan spiritnya. Harus diketahui bahwa bahkan jika kepala imortal setengah langkah dipenggal, itu hanya akan menjadi luka ringan. Itu tidak akan berakibat fatal. Tapi sesepu ini telah meninggal tanpa sedikitpun kesempatan untuk melawan. Longchen, apa yang kamu lakukan? Kami hanya saksi, mengapa kami harus membunuh? Para ahli peringkat imortal setengah langkah ini bingung. Seseorang bertanya dengan tegas. Mereka benar-benar panik. Mereka terkejut menemukan bahwa Longchen bahkan lebih menakutkan daripada dia selama Majelis Raja Sage. Meskipun dia masih seorang raja abadi, begitu dia menyerang, tekanan yang dia berikan membuat jiwa mereka bergetar. Ancaman kematian diarahkan pada hati mereka. Itu berarti Longchen dapat dengan mudah membunuh mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sebelum datang. Kenapa aku harus membunuhmu? Lalu mengapa Anda memprovokasi saya? Mengapa Anda mengkhianati umat manusia dan berkolusi dengan makhluk dunia tak berawak? Ekspresi Longchen tenggelam, niat membunuh melonjak. Dari pecahan jiwa orang itu, dia mempelajari keseluruhan cerita. Para ahli dunia tak berawak mulai menggoda umat manusia untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Mereka telah memberi mereka batu roh kekacauan melalui celah gerbang, dan mereka telah berjanji untuk berbagi semua harta di dunia tak berawak dengan umat manusia saat gerbang dibuka. Tidak ada yang bisa menahan godaan batu roh kekacauan. Saat ada hadiah besar, pasti akan ada orang pemberani. Jadi, sekelompok pria pemberani datang ke akademi dengan batu giyok fotografi. Mereka berencana untuk kembali dengan giyok fotografi untuk menunjukkan kesetiaan mereka dan mendapatkan lebih banyak harta. Alasan niat membunuh Long Chen melonjak adalah karena dia telah memikirkan bagaimana umat manusia di dunia tak berawak telah dimusnahkan. Pengkhianat adalah orang yang paling menjijikkan. Awalnya, dia hanya ingin memberi mereka pelajaran, tapi sekarang dia berubah pikiran. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku yang melakukannya secara pribadi? Suara Long Chen seperti keputusan dewa kematian. Pada saat itu, orang-orang ini dipenuhi teror. Mereka bisa melihat bahwa Long Chen akan membunuh mereka semua. Bab 4330 Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergemas saat istana meledak berkeping-keping. Ratusan sosok terbang keluar dari istana yang hancur. Di tengah debu, sosok Long Chen perlahan muncul. Cahaya ilahi kemasannya perlahan meredup, dan kiserta darahnya yang mengejutkan menjadi tenang. Kamu sangat kejam. Seorang ahli imortal setengah langkah merangkak dari tanah dan menunjuk ke arah Long Chen, matanya dipenuhi teror dan kengganan. Celepuk Begitu ahli peringkat imortal setengah langkah selesai berbicara, tubuhnya langsung roboh dan dia tidak lagi bernapas. Bai Xiao Le tercengang. Dia tidak menyangka Long Chen tiba-tiba menyerang dengan begitu kejam. Baru saja, itu terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi sebelum semuanya berakhir. Pada saat itu, Long Chen seperti dewa yang marah. Dewa setengah langkah ini seperti semut di depannya. Din Long Chen, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan Bai Letian diam-diam muncul. Kakek Bai Xiao Le tidak menyangka Bai Letian berada di supermonasteri. Long Chen menoleh untuk melihat Bai Letian dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa memikirkan konsekuensinya? Sepertinya saya terlalu kekanak-kanakan. Sebenarnya, saya tidak cocok menjadi dekan. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa dengan dukungan Ki kekacauan primal, persepsinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dia masih tidak bisa melihat melalui basis kultivasi Bai Letian. Tidak, kamu sangat cocok. Jika itu aku, aku tidak akan bisa melakukannya. Entah demi akademi atau perasaanku sendiri, aku tidak bisa membunuh mereka. Bai Letian berjalan ke Long Chen dan tersenyum. Jadi kamu menyuruhku menjadi orang jahat. Padahal, aku tidak pernah menjadi orang baik. Long Chen tersenyum pahit. Kakek, kamu membuat bosku disalahkan. Itu agak tidak adil, kata Bai Xiao Le dengan sedih. Jika Long Chen tidak akan disalahkan, apakah kamu akan membuat orang tua sepertiku yang disalahkan? Tertawa Bai Letian. Setelah mengatakan itu, Bai Letian menoleh ke Long Chen. Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran dan ingin membunuh mereka? Saya sedikit terkejut. Saya pikir Anda akan memberi mereka pelajaran dan kemudian menyuruh mereka pergi. Senyum Long Chen menghilang, dan ekspresinya berubah serius. Saya benar-benar meremehkan untuk membunuh mereka. Pada awalnya, saya tidak ingin membunuh mereka. Namun, melalui pecahan jiwa mereka, saya tahu bahwa mereka telah disuap oleh makhluk dari dunia tak berpenghuni. Pada saat itu, saya harus membunuh mereka. Jika mereka bisa disuap sekali, mereka bisa disuap untuk kedua kalinya. Mereka mungkin tidak berani berurusan dengan saya, tetapi mereka pasti akan berbalik berurusan dengan manusia lain. Bahkan jika saya membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan berterima kasih kepada saya. Bahkan jika mereka berterima kasih kepada saya untuk sesaat, mereka tidak akan berterima kasih kepada saya seumur hidup. Jika saya membiarkan mereka pergi sekarang, mereka mungkin tidak akan membiarkan saya pergi ketika saya dalam kesulitan. Yang terpenting, jika saya membiarkan mereka pergi, saya akan mendapatkan reputasi saya sebagai orang yang murah hati. Namun, ini pasti akan menanam benih bencana. Di masa depan, entah berapa banyak orang tak berdosa yang akan mati di tangan mereka. Jadi, ketika saya memikirkan hal ini, saya berubah pikiran. Ini seperti membunuh tanpa mengajar. Aku akan dikutuk, tapi aku tidak peduli. Mendengar ini, Bayletian tersenyum. Senyum persetujuan muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Menyusul pembukaan dunia tak berpenghuni dan masuknya primal keoski, hukum dunia segudang berubah. Beberapa dunia yang mirip dengan dunia tak berpenghuni secara bertahap muncul. Meskipun terlihat damai di permukaan, sebenarnya, ada arus bawah. Bahaya diam-diam turun. Yang paling berbahaya adalah ras manusia kita. Banyak orang yang berpandangan pendek dan hanya bisa melihat manfaat di depan mereka. Mereka tidak bisa melihat niat membunuh di balik manfaat itu. Ras manusia saat ini dalam bahaya besar, tapi orang-orang ini disuap oleh ras lain. Mereka benar-benar pantas mati. Din, maksudmu dunia yang mirip dengan dunia tak berpenghuni mulai muncul? Tanya Longchen dengan kaget. Bai Le Tian mengangguk. Saya baru saja menerima berita bahwa dua gerbang misterius telah muncul di Tenggara dan Barat Laut Surga Nying. Ki kekacauan utama mengalir ke Surga Nying. Ziyan Tian dan Ming Hao Tian juga mengirimkan berita bahwa reruntuhan kuno telah runtuh. Primal Keoski mengalir masuk. Mereka curiga itu adalah gerbang ke dunia lain. Jika itu masalahnya, maka pembukaan dunia tak berpenghuni bukanlah tujuan akhir Majelis Raja Sage, tapi dunia tak berpenghuni hanyalah percikan api di padang rumput. Begitu percikan ini dinyalakan, percikan api akan menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah permainan catur yang sangat besar. Untungnya, Anda menghentikan pembukaan dunia tak berpenghuni, jadi kami masih punya waktu untuk menghadapinya, kata Bai Le Tian. Hati Long Chen bergetar, permainan catur Lord Brahma terlalu megah. Apa yang dia rencanakan? Selain itu, Din Long Chen, jika tidak perlu, jangan tinggalkan akademi, kata Bai Le Tian dengan sungguh-sungguh. Mengapa Bai Xiaole tidak mengerti? Di surga Nying, surga Ziyan, dan Ming Hao Tian, kita tahu bahwa banyak gerbang dunia telah terbuka. Adapun yang tidak kami ketahui, kami tidak tahu berapa banyak. Selain itu, langit lainnya pasti telah membuka gerbang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Rumor mengatakan bahwa beberapa ahli dari dunia lain telah memasuki sembilan surga, menyebabkan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang panik, kata Bai Le Tian. Kalau begitu bukankah itu kesempatan terbaik bagi kita untuk membuat nama untuk diri kita sendiri dan memusnahkan ras lain? Tanya Bai Xiaole bahkan tanpa memikirkannya. Long Chen menggelengkan kepalanya, pemikiranmu terlalu sederhana. Pakar sejati tidak akan mengambil risiko untuk datang ke dunia kita. Mereka menunggu hukum dunia lain seimbang sebelum maju ke dunia Raja Dunia. Hanya dengan begitu manifestasi setiap orang dapat terhubung ke sembilan langit dan tidak dibatasi oleh hukum dunia lain. Jadi orang-orang ini hanya di sini untuk menimbulkan masalah. Bahkan jika kita membunuh mereka, tidak ada gunanya. Sebaliknya, itu akan memengaruhi kecepatan kemajuan kita. Bahkan mungkin ada beberapa ahli pembunuhan di antara mereka yang secara khusus menargetkan para jenius surgawi di dunia kita. Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin gagal total. Din Long Chen khawatir aku akan menjadi sasaran mereka. Bai Letian tersenyum. Dia mengagumi kecerdasan Long Chen. Lagi pula, Long Chen masih sangat muda. Baginya untuk dapat melihat sejauh ini ke depan tidaklah mudah. Setelah Bai Letian pergi, para ahli akademi datang untuk membantu membersihkan medan perang. Mereka menyeret mayat-mayat itu, dan istana yang runtuh hanya bisa dibangun kembali. Pembunuhan Long Chen terhadap begitu banyak ahli manusia pasti akan menyebabkan keributan besar. Long Chen yakin bahwa ketika sekelompok orang ini datang ke Akademi Lingqiao, pasti ada banyak orang yang diam-diam mengamati mereka. Paling tidak, membunuh orang-orang ini akan menjadi pencegahan. Dia ingin mereka tahu bahwa pengkhianat harus membayar harga yang menyakitkan. Jika Long Chen membiarkan mereka pergi, itu hanya akan meningkatkan kesombongan sebagian orang. Mereka akan berpikir bahwa menjadi pengkhianat bukanlah masalah besar. Itu akan menjadi awal yang buruk. Ayo pergi dan lihat bagaimana formasi kekacauan primal Xia Chen berjalan. Long Chen dan Bai Xiaoleh langsung pergi ke gunung belakang. Ketika mereka tiba, mereka melihat ki kekacauan utama memenuhi lembah. Long Chen tersenyum. Legion Dragon Blood benar-benar akan bangkit. Makhluk dari dunia lain, apakah kamu sudah siap? Từngang. T hilang. Untuk kekuin belakang. Terima kasih. Terima kasih.